Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Biasanya kawan-kawan menjelang waktu lebaran di perjalanan mudi banyak sekali ilmu-ilmu goib yang bertebaran. Paling tidaknya sejak 20 tahun yang lalu. Ilmu-ilmu goib yang dipakai oleh pelaku untuk menipu korbannya telah memangsa siapa saja. Dari mulai pendidikan korban paling rendah sampai pendidikan yang paling tinggi sekalipun. Di antara sebanyak itu ilmu-ilmu goib yang bertebaran. Ada 3 spesies ilmu goib yang biasa digunakan oleh para pelaku untuk memangsa korbannya. Kali ini saya akan beritahukan kepada Anda ciri-ciri spesifik dari fisik para pelaku. Sehingga dengan mengetahui tanda-tanda awal ini Anda bisa lebih waspada ketika bertemu atau berpapasan bahkan berinteraksi dengan orang-orang yang diduga sebagai pelaku daripada ilmu-ilmu goib yang bertebaran ini. Ilmu goib pertama yang biasa digunakan oleh para pelaku ketika mendekati waktu lebaran ini adalah ilmu gendam. Sudah sangat terkenal di tipi-tipi. Ciri-ciri spesifik fisik pelaku gendam ialah matanya sering berkedip-kedip. Dalam arti kata kedipan matanya lebih cepat dan lebih sering daripada kedipan mata orang biasa. Dan ilmu goib yang kedua walaupun sebenarnya ini tidak ada sedikit pun sangkut pautnya dengan goib. Yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan ketika mendekati waktu lebaran ialah hipnotis. Ciri-ciri spesifik fisik pelaku hipnotis ini adalah jika bicara dia sangat jarang sekali memiliki jeda. Atau bicaranya lebih banyak tanpa jeda. Dan ilmu goib ketiga yang biasa digunakan oleh pelaku ketika mendekati waktu lebaran ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu goib apapun. Namun kebanyakan di antara korban selalu mengatakan bahwa itu adalah ilmu goib. Yaitu menggunakan BIOS. Nah untuk ciri-ciri spesifik fisik pelaku BIOS ini sangat sulit untuk ditentukan. Karena kejahatan BIOS itu menggunakan obat tidur yang mau tidak mau harus dibeli di apotik. Sementara obat tidur yang dijual di apotik-apotik itu tidak bisa dibeli oleh orang sipil tanpa resep dokter. Jadi kemungkinan besar pelaku BIOS ini adalah orang-orang medis atau orang-orang yang memiliki link atau hubungan dengan orang-orang yang bekerja di apotik. Setelah kita ketahui ciri-ciri fisiknya, maka sekarang kita masuk kepada langkah selanjutnya. Mempelajari cara kerja daripada tiga modus kejahatan ini. Yang pertama modus gendam. Gendam murni menggunakan kekuatan jin, bukan kekuatan sugesti, verbal, kata-kata, ataupun kebodohan daripada pelaku. Bahayanya ilmu gendam ini jika telah dikuasai secara sempurna oleh si pelaku, maka semakin korban tidak percaya, maka korban semakin mudah untuk digendam. Berbeda daripada ilmu hipnotis ataupun ilmu-ilmu akal-akalan lainnya. Penyebabnya adalah dari karakteristik jin yang digunakan itu sendiri dalam ilmu gendam. Sebab hampir semua jin akan lebih mudah masuk atau kena ke tubuh seseorang ketika seseorang itu tidak menyadari dan bahkan tidak mempercayai mengenai keberadaan jin tersebut. Dengan tidak mempercayai sama sekali, maka si korban akan lengah. Tidak akan membaca berbagai macam doa. Sehingga sangat mudah untuk terkena ilmu gendam. Sebenarnya spesifik dari cara kerja jin gendam ini ialah dia akan menggambarkan atau membayangkan dalam pikiran seseorang gambaran-gambaran yang bersambung-sambung. Sama seperti sinetron yang bersambung-sambung. Sehingga semakin dibayangkan apa yang digambarkan oleh jin gendam itu, maka si korban akan semakin penasaran. Lalu hanyut terbawa pikiran. Setelah batin si korban berada dalam keadaan penasaran, maka paling lama 3 menit saja si korban akan hilang kesadaran. Nah, setelah itu apa saja yang diminta oleh si pelaku, maka pasti akan diserahkan oleh si korban. Ditambah embel-embel, biasanya si pelaku akan mengatakan bahwa dia adalah saudara daripada si korban. Atau paling tidaknya kawan waktu kecil dulu. Nah, jika Anda di perjalanan mudi ini bertemu dengan orang-orang yang setiap Anda berbicara dengannya, Anda merasakan sesuatu yang sangat penasaran dengan apa yang dia ceritakan. Seakan-akan ceritanya itu bersambung-sambung seperti episode sinetron, maka segeralah Anda hitung secara acak, baik itu huruf ataupun angka. Hitung dalam hati saja. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 3. Umpamanya seperti itu. Atau huruf-huruf abjad yang Anda baca secara acak. Dengan begitu, gambar yang bersambung-sambung yang dibayangkan oleh jin gendam itu akan boyar atau acak. Sehingga kesadaran Anda akan segera pulih kembali. Lalu yang kedua adalah modus hipnotis. Cara kerja hipnotis ini murni menggunakan rasa panik korbannya. Karena ketika seseorang itu panik, apapun sekolahnya, maka di saat itulah dia akan menjadi bodoh dan mudah diperdaya. Tetapi untungnya hipnotis ini tidak menggunakan kekuatan jin sama sekali. Ini murni kekuatan verbal atau perbuatan mengolah kata-kata. Dengan cara membuat korbannya sedikit panik, lalu setelah dia melihat korban agak mulai panik, maka semakin ditingkatkanlah rasa panik itu tetap dengan menggunakan kata-kata. Nah, jika Anda bertemu dengan orang-orang seperti ini ketika di perjalanan mudik, sebaiknya segeralah Anda makan permen atau merokok bagi yang perokok. Tidak banyak yang mengetahui, permen ataupun rokok adalah dua benda yang sangat ampuh untuk menetralisir rasa panik. Itulah sebabnya orang-orang yang tengah panik selalu biasanya memakan permen ataupun menghisap rokoknya. Ini hukumnya pasti, ilmu hipnotis setinggi apapun tidak akan bereaksi kepada orang yang tengah menggulung-gulung permen atau tengah menggulung-gulung rokoknya. Dan yang ketiga adalah modus bius. Biasanya hanya bisa melalui media makanan ataupun media minuman. Jadi sebaiknya kalau Anda tengah di perjalanan saat mudik sekarang ini, usahakanlah sekuat-kuatnya tidak membeli makanan atau minuman di tempat-tempat eceran. Sebaiknya walaupun mahal ketika Anda lapar, berhenti dan makanlah di rumah makan atau restoran yang resmi. Namun jika Anda tengah apes lalu termakan ataupun terminum makanan dan minuman yang telah dimasuki obat tidur atau obat bius tadi, maka ada cara yang alamiah untuk menetralisir obat bius tersebut. Tetapi perhatikan dulu tanda-tanda medisnya. Jika Anda merasa sangat mengantuk yang berbeda setelah Anda makan atau minum sesuatu, maka itu dapat dicurigai Anda sudah terkena bius. Sebenarnya obat bius atau obat tidur itu cara kerjanya adalah memudarkan kadar asam dalam tubuh. Sehingga semakin menipis kadar asam dalam tubuh Anda, maka tubuh semakin lemas. Dan yang kedua, tubuh akan mengantuk di luar batas sewajarnya. Nah jika ini dibiarkan terus, tentu saja Anda akan lemas, pingsan, ataupun tertidur. Nah perlu Anda ketahui satu-satunya bahan alami yang mampu menaikkan kembali kadar asam dalam tubuh adalah kopi. Itu sebabnya orang yang biasa minum kopi tidak akan mempan di bius. Jadi usahakanlah dalam 4 jam perjalanan Anda meminum kopi 1 gelas. Begitu pula selanjutnya, jika 8 jam perjalanan, maka Anda minumlah 2 gelas kopi. Kopi-kopi yang telah Anda minum selama perjalanan itu akan membuat kadar asam Anda meningkat sehingga tidak akan mempan di bius. Namun jika Anda bukan peminum kopi, ada cara alamiah yang pernah disampaikan oleh suku Talangwamak di kampung saya untuk memudarkan atau menghancurkan bius. Yaitu dengan mencolek keringat yang ada di tengah-tengah jidat kita ini, antara dua alis ini. Ini kan sangat asin dan asam sekali ini, keringatnya. Lalu Anda colekkan ke mulut atau ke lidah seperti ini ya. Satu kali saja ketika Anda merasa mengantuk di luar batas sewajarnya, maka sengantuk dan selemas apapun Anda, kadar asam di tubuh Anda akan segera meningkat. Mudah-mudahan Anda sekeluarga selamat di perjalanan dan bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Walau alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilat lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.